Assalamualaikum Wr. Wb Nah, kita langsung masuk ke pembahasan kita kali ini Sejarah dan kelebihan dari Kokedama Metode menanam tanaman pengganti pot Kokedama, nah Kokedama ini berarti dari dua asal kata yang berbeda Koke yang artinya lumut dan dama artinya bola Pertama kali ide ini direalisasikan pada era Edo Nah, di negara Jepang pada tahun 1603 hingga 1868 Era Edo ini dimana Jepang dipimpin oleh seseorang yang bernama Shogun Yakni ia merupakan pemimpin tertinggi militer dan samurai pada kala itu Dan begitu disegani oleh masyarakat Kokedama, kaitannya dengan seni bonsai dan menjadi representasi konsep wabi-sabi Dalam estetika tradisional Jepang, wabi-sabi ini merupakan pandangan dunia Yang mengacu pada kefanahan, kerendahan hati, dan ketidaksempurnaan Kokedama merupakan turunan teknik bonsai Teknik bonsai pada awal mula sekitar 700 sebelum masehi di China Dan sedangkan Kokedama 500 tahun lalu di Jepang Filosofi turunan bonsai lantas bagaimanakah Pertama yaitu bola substrat yang kemudian diinovasikan atau diadopsikan dari lumut Menjadi bola yang dibentuk menjadi kokedama Pada kala itu tanaman yang dipaksa dari seni wabi-sabi ini dalam bola substrat Kemudian jadilah bola lumut atau disebut kokedama Dan di Indonesia menggunakan atau memanfaatkan sabut kelapa menjadi kokedama Atau bulatan bola ini Pada umumnya dalam upacara minum teh sering dijumpai di tempat-tempat tinggal dari masyarakat Nah disini kita bisa melihat bahwa tanaman-tanaman yang dihias di halaman rumah Menggunakan kokedama Sehingga tampak taman minimalis dan indah dilihat Pada prinsipnya tanaman yang cocok untuk kokedama adalah tanaman yang memiliki akar kecil Dan tidak membutuhkan banyak sinar matahari Atau tanaman outdoor Melainkan untuk tanaman indoor Karena biasanya ditempatkan di bawah naungan ataupun dalam ruangan Rekomendasi tanaman yang akan dibuat atau ditanam dalam kokedama Ada kloropitum komosum atau liliparis Ada pakis polipodiopita Ada sukulensukos Ada dolar Sirigading Epipremnum aureum Adamhawa Tradescantia palida Lida mertua Sansevieria Cara pembuatan kokedama sebagai berikut Sangat mudah Pertama kita hanya perlu siapkan alat dan bahan Seperti gunting tali benang Kemudian berupa tanaman yang akan kita masukkan ke dalam kokedama Mos atau sabut kelapa Kedua ambil sepertiga mos atau sabut kelapa Diletakkan di tangan atau di wadah bulat Kemudian kepal Lalu masukkan media tanam tersebut disesuaikan dengan kapasitas atau ukuran yang akan kita bentuk Ketiga Masukan tanaman yang akan digunakan Ditutupi lagi dengan media tanam atau diperkirakan Dan ditutup dan dibentuk menjadi bola Kempat setelah berbentuk bisa dilingkat seluruhan bola atau kokedama Yang telah jadi dan kokoh yang diikat tadi Kokedama siap dipajang maupun digantung Cara perawatan ini juga sangat mudah Cukup direndam dalam air seminggu sekali Dan dilihat dari kondisi tanaman wadah kokedamanya Kemudian bagaimana cara kita mempupuknya Pupuk cair kita hanya perlu rendam atau cairkan dalam air Kemudian kita rendam kokedamanya Kelebihan dari kokedama selain mudah dikontrol dapat menciptakan polusi yang segar Dan tampak indah walaupun di ruangan yang sempit Nah cocok untuk sering berpergian Meninggalkan rumah dengan begitu tidak perlu khawatir Tanaman tetap terjaga dan subur Untuk menciptakan lingkungan hijau cukup mudah bukan? Ya cukup dengan memanfaatkan limba sabut kelapa di sekitar lingkungan yang tak terpakai Atau digunakan lagi menjadi sesuatu yang bernilai atau punya harga jual Ini merupakan peluang bisnis tidak? Ya peluang dong Selain menjadi salah satu kegiatan pencegahan dalam meminimalisir emisi gas rumah kaca Dengan tetap menjaga iklim kita juga menjadi agen milenial pembawa perubahan Oke teman-teman terima kasih telah menonton Jangan lupa di subscribe, like, dan komen Jika ada video lain atau pembahasan lain yang akan kita bahas di video selanjutnya Bisa di komen di bawah And see you on the next my video